selamat menikmati selamat pagi selamat berjumpa kembali bersama Asda Channel kali ini kebetulan tidak aktivitas seperti biasa hari ini lagi ada di pinggir rawak mencari baca bersama si dede ini habis dari sekolah memberikan tugas sekolah langsung mampir di rawak siwaka mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesha disukseskan dalam perkara-perkara dan disukseskan dalam berbisnis mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Tuhan kami bersama anak-anak kami ada anjar dan ada desi kali ini kita jalan-jalan di sekitar rumah di deket rawak inilah pemandangan rawak siwaka sombong indah panorama alamnya anginnya yang sejuk kebunnya yang hijau inilah suasananya di kampung halaman kami siapa dek ada siapa nih ada siapa nih ini sapa 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 nah itu ya semalam udah sapa sapa peren peren ya sapa yang ada dimana-mana itu ini pemandangannya indah banget sejuk dan ini kebetulan di pinggir danau pinggir danau tadinya saya mau mancing tapi belum ini nanti aja sore lah mancing ini baru pulang dari sekolah ngasih tugas angin angin yang sejuk suasananya yang adem mungkin kalau di kota mungkin tidak merasakan suasana yang kayak seperti hari ini ini adem banget kalau seharian beraktifitas berjualan berkeliling desa ke desa panas dan hari ini ribur kita merasakan sejuknya angin di daerah daerah kami sendiri ini di dekat rumah ini pemandangan di lokasi ini cukup indah banget ini ada anak saya perkenalkan ini ada Anjar Amrullah dan ini ada Desi Yanti ini kelas 4 SD dan ini belum sekolah belum sekolah nih hai ada deh gue cemberut ini danau Ciwaka dimana dulunya ini sawah sawah orang orang desa tapi 7 tahun yang lalu di usur sama pengairan kota serang dan dijadikan satu buah danau yang cukup luas juga mungkin disini tahun yang akan datang akan dijadikan tempat rekreasi atau satu ikon kota serang dimana disini akan dibangun atau direnovasi sebagai tempat pariwisata yang ada di kota serang kejamatan Walantaka nanti disini ada lomba lomba perahu satu provinsi banten disini karena lokasi yang cukup strategis mungkin pemerintah kota serang berencana akan merenovasi tempat pariwisata ini ini cukup indah pohon pohon jatinya yang sudah gede-gede yang sudah besar-besar waktu itu saya ikut nandur ini nanam kebonjati yang disini ini cukup indah panorama alam ini danau ciwaka ciwaka cukup luas juga sampai ke ujung sana pernah diadakan lomba perahu juga disini satu provinsi banten yang diikuti peserta-peserta dari tangrang pandeglang rangkas widung dan celgon yang termasuk di provinsi banten kemudian kemudian yang cukup indah ini itulah salah satu cerita kami di daerah kami mumpung kami tidak ada kegiatan hari ini hari ini soalnya kami libur seperti tidak seperti biasanya berkeliling menjejakan dagangan karena perlu istirahat juga jadi hari ini ribur jadi kalau yang mau bermain berwisata kesini komen aja dan hubungi kami nanti kami ajak dan memperkenalkan rawat juaka ini membuat rambut acak-acakan juga itu kenal indah indah banget rasanya ini ini halo 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 dadek halo dadek itu ada dadek disitu dadek siapa-sapa dong siapa-sapa juga ada anjar ada anjar ada juga disana indah banget ini pemandangan yang luar biasa hai goca yang sangat bagus ini membuat segar angin yang segar dan tidak terlalu panas ini 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 adalah angin yang segar enak banget kalau buat ini bikin iri orang kota inilah pohon-pohon yang sebelumnya kecil besar-besar banget kita jangan terlalu portif kita harus refreshing cari angin ini bersama si dadek halo dadek siapa kita cari angin dek ini rawatan rawat suaka cukup indah juga ini indah dek halo dek itulah salah satu cerita daerah kami di daerah kami mumpung kami tidak ada kegiatan hari ini hari ini soalnya kami libur seperti tidak seperti biasanya berkeliling menjejahkan dagangan karena perlu istirahat juga jadi hari ini ribur jadi kalau yang mau bermain berwisata ke sini komen aja dan hubungi kami nanti kami ajak dan memperkenalkan rawat juaka ini ini yang cukup indah juga ini mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan di hari ini mudah-mudahan dikasih kesehatan selamanya disukseskan semuanya amin ya robbal amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mudah-mudahan